membuat kue sus kita pakai alat yang ada dulu kemudian memperhatikan bagaimana cara membuatnya itu yang paling penting boleh sambil mengambil catatan sementara kita mempraktekan nanti apa ibu-ibu tadi sudah dijelaskan membuat kue sus adalah kue yang sudah sangat familiar di antara kita dan mungkin beberapa ibu-ibu sudah terbiasa membuatnya tapi ada beberapa kelebihan di sus yang akan kita praktekan pada pagi hari ini jadi mohon ibu memperhatikan baik ini isinya adalah menggunakan butter kemudian gula dan bisa nembak gak ibu ini tepung apa ya kita sedang sejarah langsung pelatihan ini kawalan lokal di Bojongsari Kecamatan Bojongsari Barat disini sedang memajak wah udah ahlinya di bidang misah-misahin dan langsung di takarannya sudah ada di buku semua ya ibu itu sudah sesuai kalau ada tulisan yang kurang jelas silahkan di apa namanya diterangin gitu ya diaduk lagi ini diaduk sampai merata ini aja cukup hanya dari wadah itu ya ya sekitar cukup sudah 5 menit kayak gini ya margarin atau butternya sudah menyatu dengan adonan sudah boleh didiamkan ya sudah boleh didiamkan ini sementulanya boleh dibersihkan dan kita akan membiarkan pancinya apa pelanya dingin dulu Umi ini yang sudah boleh dipindah yang sudah boleh dipindah di mangkok oke ini saya bagikan mangkok pelajar biasa bisa tapi mungkin ada sebagian yang menempel oke kita diangkat dulu kita masuk tiktok dulu ya iya ditekan ke pelanya bagian sudah sip silahkan dinyatikan ini benar nih ini jangan dibuka dulu ntar salah salah masuk selesai mungkin disiapkan alat yang berikutnya alat yang berikutnya harus tetap bersih ya harus tetap terbuka dengan lapang demi mejanya minyak keliling sendiri ya Masya Allah maizena nya tadi tepungnya sudah itu lalu susunya tinggal dituang itu sudah otomatis 500 mili sudah separuhnya tadi susu sudah disini kan ya itu langsung tuang aja 500 mili susu langsung dituang ke adonan yang telur tadi pelan-pelan ya ibu sambil terus diaduk api sedap itu ditutupkan sampai nempel semuanya yang rapi yang rata itu nempel semuanya begitu ya jadi ya gak apa-apa karena kita tidak tidak punya banyak waktu kalau ibu-ibu di rumah bikin sendiri jadi itu harus mengukur waktunya kalau ditotal ibu ya kalau kami bikin biasanya itu ditotal dengan menit jangan kecampur butter untuk kulit eh butter untuk topping dan butter untuk layak tadi nanti and share termasuk sepungnya ibu-ibu toppingnya ini nanti harus bisa dipilih ya sayang bulat-bulat masya Allah ya nah ini kita membutuhkan wajahnya lagi jadi berapa pun ini kira-kira pak? mungkin ya yang ada kompor pakai wajahnya kira-kira ya pak ya itu sambil ditinginkan sambil dikasih baking powder oke dimasukkan oke 15 menit ya dalam memberikan instruksi oke silahkan nah ini dia kita masukkan nanti langsung timer 15 menit ya handphonenya ini untuk oven berikutnya yang sudah jadi guys calon tiksi amik dari peserta dari kelurahan Bojong Saribatun ini yang punya nya yang punya nya iya bu iya pak ini untuk oven berikutnya yang sudah jadi guys calon tiksi amik dari peserta dari kelurahan Bojong Saribatun iya bu iya pak selamat menikmati